I said, uh-uh, ciltu lagi hajimaya, uh-uh Hai, Sabtu minggu lalu aku ke Sofasel Art Workshop di Plaza Senayan yang di Faber-Castle Butik Nah, kita dijelasin dulu tuh, apa bedanya, pensil-pensil warnanya, terus sejarahnya kayak gimana Faber-Castle Lalu deh kita workshop sama pemateri yang sudah handal tentunya Kalau kalian beli starter kitnya, isinya kayak gini Kalau misalnya dibuka, nih ada kertas buat gambarnya Ada crayonnya, apa yang namanya ya, pokoknya yang buat warnanya itu ada 24 warna Warnanya beragam banget, udah cukup banget Kalau mau yang warna lebih banyak juga boleh Terus ada penghapus-penghapusnya, itu beda-beda ya, tapi semuanya buat penghapus Oke, pertama kali kita kikir warna crayon yang sesuai yang kita pengen Pakai ini aja, penggaris yang bentuk-bentuk gitu Karena aku pengen gambar pertenakan suasana senja, jadinya aku gambar rumputnya dulu ya Warna kuning, hijau, baru warna langitnya Cacang! Kayak gini nih, serbuk-serbuknya Nah, serbuk-serbuknya ini nanti kita warnai secara melingkar Sesuai warna yang kita inginkan Nah, kayak gini, ini rumputnya udah jadi Hanya goreskan disini, nah ke bagian bawahnya Kalau ada yang salah, tinggal hapus deh Ini bisa banget lo buat ngapus Jadi lebih rapi dan bersih Kalian juga bisa pakai cotton bud Buat ngeratain warnanya Karena kan, kalau masih kecil, jari kita kegedean ya Pakai pulpen juga boleh Pakai pulpen gambar, jadinya ada kayak pohonnya gitu loh Selanjutnya, aku pengen bikin efek domba Gambar domba gitu, biar lebih menjiwai Karena kan, ini aku temanya pertenakan Nah, ini domba-dombanya Pakai tadi aja penggaris yang ada bentuk-bentuknya itu Tinggal di hapus, pakai penghapus Selanjutnya, aku pengen bikin bintang-bintang, bulan Pakai, sama, masih sama Pakai penggarisnya sama penghapusnya Ini enak banget loh, soft pastel art ini Karena kita nggak mesti punya skill menggambar Yang penting kita imajinasi aja Jadi perpaduan warna Mainan perpaduan warna Ini bisa banget buat relaksasi diri gitu Buat setelah aktivitas sehari-hari Kalau udah selesai gambarnya, kita buka solatipnya Kenapa pakai solatip? Karena biar gambarnya itu nggak jalan-jalan gitu loh Pas kita ngelingkarin itu, mewarnainya nggak jalan-jalan Nah, kalau masih udah selesai, kita buka solatipnya Perlahan, supaya nggak robek ya Kita buka semuanya Nah, kayak gini hasilnya Nah, karena aku rasa masih kurang Aku pengen nambahin awan-awannya gitu Pakai penghapus lagi Ini penghapus yang kuning Aku agak-agak lupa sih nama-nama penghapusnya Sekarang aku tulis di blog aku Ini yang aku tulis Jadi aku tulisin nama ini apa Penghapusnya apa-apa Tapi bagi aku semuanya penghapus sih Kayaknya gambar aku cukup segini aja deh Ini kayak gini Kayaknya udah bagus juga Nah, selanjutnya kita hasil Supaya tahan lama Kayak gini hasil soft pastel art aku Yang pertama kali nyobain Bisa juga di figura Buat pajangan, buat hadiah Nah, kalau misalnya kalian mau juga Nyobain soft pastel art Kalian bisa dateng aja ke Faber Castle boutique yang ada di Plaza Senayan Nah, disitu kalian bisa beli perkakasnya Dan ini banyak banget warnanya Kalian tinggal pilih Wah, surga banget buat yang suka gambar-gambar dah Oke, kurang lebih kayak gitu video aku Baca aja lebih lanjut di blog aku Or I could be yellow Or I could be blue Or I could be purple Or I could be green Or pink Or black